Intro Welcome back to Gadget Pahlawan Lumayan kaget ya iseng-iseng buka game Mobile Legends di Samsung Galaxy A50 Yang 10 bulan lalu cuma bisa ke frame rate hike dan graphic hike Kini sudah bisa upskill ke frame rate ultra tapi grafiknya tetap hike Kalau dilihat memang agak aneh ya guys ya Coba kita bandingkan dengan Samsung A54 yang bulan ini juga dapat update grafik ultra frame rate super Itu sih wajar ya Terus saya coba cek di Samsung A52 Masih tetap frame rate hike grafik ultra Kirain frame rate nya bisa up ke super atau 90 fps Padahal ya Samsung A50 kan jelas Secara hardware refresh rate nya jika kita cek Ya tetap masih 60 hertz Gak mungkin bisa dirubah secara software kan Beda dengan Samsung Galaxy A52 Yang memang sudah dari pabriknya sono 90 hertz Harusnya Samsung A52 yang dikasih refresh rate super dong Muntun-muntun gimana Di Samsung A50 ada pilihan Ultra sebenarnya ya Buat apa ya guys ya Coba aja kita tengok ya Tetap jatuhnya 60 fps secara Datanya ya di parameternya Mungkin bagi teman-teman yang sering pakai A50 Gak kaget ya Tapi bagi saya yang jarang main game di HP ini Bisa dibilang sudah dipensiunkan Karena waktu itu performa game A50 sudah ngos-ngosan guys Tapi sebenarnya jika teman-teman pegang handlingnya dari ketiga seri A5X ini Memang Samsung A50 handlingnya lebih ringan guys Dan tipis dibandingkan dengan si Samsung A54 ini yang bentuknya agak melebar dan berbobot Kalau saya pribadi sih paling pas sebenarnya ya Samsung A52 ini Karena bodinya masih ramping seperti A50 Dan tidak terlalu berat seperti A54 Karena materialnya masih plastik semua Tapi kali ini hati saya tergerak Memainkan game di Samsung A50 Setelah dapat buff dari Sang Muntun Gak tau ya ini buff berkedok Nerve atau adjustment aja Yang tidak ada artinya Oke langsung aja kita cek dulu Untuk baterai awalnya guys Ini ada di 91% Suhu awalnya 38-35 derajat celsius Normal ya Oke langsung aja gas Kita masuk ke game pertama Ya guys kita mainkan game ini dengan jungler tank ya Bukan jungler assassin Karena memang terus terang saya tidak bisa assassin ya Lagian lawan kita adalah estes ya guys ya Jadi butuh hero yang punya kemampuan daya hidup tinggi Yang bisa perang terus ya Saya kira Baxia adalah pilihan yang paling tepat guys Dan rencana saya nanti ini akan memainkan game ini Sebanyak 3 kali game guys Supaya bisa melihat kemampuan dari Samsung A50 ini Apakah memang dia masih kuat memainkan game 3 kali berturut-turut Memakai grafik high dan refresh rate terbaru Yaitu Ultra 120 fps Bisa dilihat disini fpsnya Bahkan tidak sampai 60 fps guys ya Tapi dari segi gerakannya sih Saya masih enak ini guys ya Masih lancar-lancar aja Tidak ada lag Tapi mati Terima kasih telah menonton! selamat menikmati oke yang saya rasakan di game pertama ini terus terang ya lebih ringan ya dibandingkan ketika saya bermain game di samsung o50 10 bulan yang lalu guys beneran ini ya dulu awal-awal ketika saya bermain game di samsung o50 sering terjadi starter gitu ya ketika awal itu mesti agak lag gitu ya ketika kita gerakan hero nya tapi sejauh ini di game pertama saya belum pernah alami itu guys cukup lancar bahkan saya bisa sampai nabrak ke rumah bapaknya mati kau oke end aja ya kita menang dengan mudah bersama samsung a50 guys ya langsung aja kita cek untuk suhu nya ada di 40 35 40 masih normal ya untuk suhunya masuk game kedua kita mainkan valir saja guys ya settingnya tetap kita nyayel ke refresh rate ultra dan grafik high guys ya yang tidak ada gunanya gak tau juga ya kenapa muntun kasih update di A50 loh kabur kege pak supirnya ya kege pak supirnya ya selamat menikmati selamat menikmati naikmati loop lagi selamat menikmati menikmati mulai beri selamat menikmati gila bisa gitu ya Kiki memang Johnson ya Oke kita masuk ke war besar Apakah terjadi frame drop ini guys ada api ada naga keluar juga ya tapi ush untung lagi gila memang Johnsonnya ini Oke di game kedua ini ya sama halnya dengan game pertama tadi jadi kalau misalkan di war besar warnanya kuning jadi arahnya ke 40 fps ya rata-rata tapi kalau misalkan war biasa ya masih bisa 50 fps guys tapi yang saya rasakan aduh mati apalah ya sama di game pertama tidak jadi permasalahan berat ya tidak ada lag yang saya rasakan ya jalan berat atau apapun ini jalannya masih lancar ya menurut saya dan duh di-add sama Lordnya hahaha game terakhir ya kita coba pasangkan cooler supaya kita bisa mencapai 60 fps ya dengan harapan seperti itu jangan muluk-muluk dapatkan 120 fps dari Moonton itu cuma halo guys karena sejauh ini di game pertama dan game kedua gameplay dari Samsung A50 ini saya belum pernah merasakan 60 fps guys ya jadi adanya cooler ini barangkali dia bisa mencapai stabil ke 60 fps ya siapa tahu kita coba aja satu double kill dapatkan double kill guys ya sip ya masih teman-teman bisa melihat sendiri ya di bar nya ini warna biru itu masih normal kondisinya ini war besar ya coba teman-teman lihat untuk bar nya masih biru guys iya biru nah ini sudah kuning ya tapi tadi banyak birunya sih daripada kuningnya jadi memang menurut saya si Samsung A50 ya semua HP sih ya kalau main pakai cooler ya lebih baik ya daripada tidak pakai cooler guys nah kita mau menyergap dulu guys ayo ayo common 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 ayo nana kita sergap nana ayo 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 ay sebentar duit kita lebih gede daripada ayabusa ya jadi kalau kena ayabusa kemungkinan kita nggak langsung mati guys lho kan wuhh untung ada mm-nya ya nggak mungkin bisa kau he malah dia yang mati guys mungkin yang bisa bunuh kita cuma Edora kali ya sekali kumbu kita pasti tewas ya Oke ini luar besar guys hajar serang wish benar-benar kita membabi buta ya bersama Samsung Galaxy A50 refresh rate 120 fps Ultra 60 aja susah ya apalagi minta 120 fps tapi sebenarnya ya guys ya untuk bermain game itu eh ibarat kata ya taruhlah 40 fps sebenarnya ya sudah cukup ya karena mata kita sebenarnya ya tidak terlalu bisa membeda ah Dora tidak terlalu bisa membedakan ya apalagi dengan media sekecil ini ya di HP ya kecuali kalau kita main di BC ya guys ya kalau di HP mata kita mungkin ya tidak bisa terlalu membedakan ya mana yang 60 fps atau yang 90 fps ya yang penting adalah skill ya katanya bocil-bocil dan tunggu late game hahaha kita menang guys ya kita coba cek untuk suhunya 36 derajat 29 di bagian bawah dingin ya ya pastilah kita pakai cooler baterai 57% guys kita mainkan game ML ini 1 jam 16 menit habiskan baterai 38,5% gas so untuk pengaturannya kembalikan ke grafik high-high aja guys ya jangan ke ultra-high dalam kategori baterai Samsung A50 terhitung boros ya guys ya dalam bermain game jika kita bandingkan dengan Samsung A54 terbaru ya hampir sama penyakitnya adalah Exynos karena terus terang saya juga tidak terlalu suka bermain game di Samsung A54 ini saya lebih senang pakai Samsung A52 atau bahkan di Samsung A50 ini guys tadi saya coba lebih enak daripada Samsung A54 nggak tahu ya Samsung ini ya apakah memang dia butuh waktu untuk menstabilkan chipsetnya atau kita yang suruh nunggu customer kok suruh nunggu terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton!